Sebuah game yang dihasilkan dengan retatan pengorbanan yang benar-benar keren berlangsung di Rusia tahun 2005 Saat dua Grandmaster negeri tersebut Konstantin Landa sebagai putih terhadapan dengan Evgeny Shavosnikov Pertarungan ini dibuka dengan varian klasikal pada pertahanan Karokan Konstantin Landa selanjutnya menggerakkan kuda ke peta G3 Raja bergerak ke G6 Pion ke H4 Hitam langsung merespon dengan pion Ke H6 Kuda Raja keluar ke F3 Kuda Ke D7 Pion putih mengancam gajah Gajah langsung ngumpet ke H7 Gajah terang putih ke D3 Efgeny Shavosnikov kemudian merespon Pertama dengan barter gajah di D3 Setelah itu Dia mendorong Bion ke H6 Putih kemudian mengeluarkan gajah gelap ke peta G4 Hitam melakukan skak Dengan menteri ke A5 Gajah menutup skak ke D2 Gajah gelap hitam keluar ke P4 Konstantin Landa menjawab Dengan mendorong Bion ke C3 Gajah mengingat ke E7 Gajah maju ke C4 Dan setelah hitam menjawab Dengan memindahkan sang menteri ke A6 Konstantin Landa langsung mengamanan Raja Dengan Rokade Pendek Langkah selanjutnya dari Efgeny Shavosnikov Adalah benteng ke D8 Gajah putih ke B4 Gajah keluar sarang ke F6 Pion Ke A4 Hitam kemudian menjawab Dengan mendorong Pion ke P6 Benteng F bergeser Ke E1 Dan setelah Fgeny Shavosnikov Mengamanan Raja dengan Rokade Pada posisi ini Konstantin Landa mulai membawa Membuat sebuah aksi-aksi anarkis Pertama-tama Dia mengorbankan kuda Ke F5 Jika sekarang Hitam menjawab dengan Pion makan kuda Maka Penteng Makan Gajah Pada permainan aslinya Di posisi ini Fgeny Shavosnikov tidak berani mengambil kuda Ia membeli proteksi gajah di petak E7 Dengan menggerakkan benteng F Ke E8 Dan pada posisi ini Kuda putih di petak F5 Kembali menunjukkan aksi nakalnya Kali ini Dia mengorbankan diri dengan makan Pion Di K7 Sang Baginda Raja Hitam menyata puda Konstantin Landa kembali melakukan aksi pengorbanan Kali ini Dengan pergerakan benteng Makan Pion Di E6 Dan setelah Pion Hitam menyata benteng Konstantin Landa belum kapok melakukan aksi pengorbanan Konstantin Landa meneruskan Dengan manuver gajah makan Pion Di H6 Di sini Melangkahkan Raja Makan Gajah di petak H6 Tentu tak akan berakhir dengan baik Karena Kak Mat Satu Langkah Menteri Ke G6 Maka dari itu Pada game aslinya Selangkah sehat gajah makan Pion di petak H6 ini Efkeni Shavosnikov tidak mengambil gajah Ia membeli menaruh Raja ke pojokan Raja ke pojokan Raja ke H8 Gajah gelap putih kembali menunjukkan aksi nakalnya Kali ini Ia melakukan skat Gajah ke K7 Dan jika sekarang Raja Hitam menolak pengorban gajah Dengan bergeser ke petak H8 Maka Menteri putih akan bergerak Ke K6 Di posisi seperti ini Maka Raja Hitam Tak akan mungkin tertolong Pada permainan aslinya Di posisi Fkeni Shavosnikov mencoba menyambung asa Dengan melangkahkan sang Raja Makan gajah Akan tetapi Setelah Konstantin Landa melanjutkan serangan Dengan langkah skat Manuver Menteri ke petak H6 Pada posisi ini Fkeni Shavosnikov langsung Menyerah Hitam terpaksa menyerah Karena sekarang Sang Maharaja hanya punya dua opsi Opsi yang pertama Adalah dengan pergi ke F8 Yang mana akan beradapan Dengan lombatan kuda putih Ke K5 Ancaman skagmat dalam satu langkah Di dua tempat yang berbeda Menteri ke F7 Dan juga Kuda makan pion Di E6 Dan tentu Raja Hitam Mustahil untuk ditolong Opsi yang kedua pada posisi ini Adalah Dengan Raja ke H8 Yang lagi-lagi akan dibalas Dengan lompatan kuda Ke K5 Ancaman skagmat dalam satu langkah Kuda Ke F7 Hitam bisa mencoba Mertahankan diri Dengan menaruh penteng Ke F8 Tapi kemudian Pion putih akan maju Ke H6 Ancaman skagmat satu langkah Menteri Ke K7 Dan pastinya Skagmat pada Maharaja Hitam Takkan mungkin terhindarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 高 pun K Terima kasih telah menonton!